selamat menikmati untuk bahan-bahannya disini ada secukupnya pepaya masak yang udah saya potong-potong seperti ini kemudian disini ada 3 buah yakul, kemudian ada biji selasi, dan yang terakhir ada es batu secukupnya nah itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini ada di bagian bawah video ya sekarang kita langsung aja cara pembuatannya nah caranya itu mudah banget kita tinggal mencampurkan semua bahan ya disini langsung aja saya tambahkan es batu secukupnya jadi saya gak tambahkan es batu terlalu banyak nanti karena saya mau simpan di kulkas untuk berbuka kuasa jadi ini saya masukkan secukupnya es batu kemudian tambahkan biji selasi biji selasinya saya tuang semua kemudian kita tinggal tambahkan yakulnya jadi kalau kalian suka manis boleh ditambahkan susu kental manis ya atau larutan gula pasir juga boleh jadi ini sudah siap untuk kita sagikan simple banget kan nah ini dia hasilnya es papaya yakul yang super segar dan sehat ala Bunda Tika ya silahkan dicoba resepnya di rumah semoga resep ini bisa bermanfaat jangan lupa subscribe channel resep Bunda Tika saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah kalau video ini bermanfaat silahkan di share ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum